Pelatihnya sudah ngeluh dia, parah lah, tidak bisa jadi juara dunia kayak begini Indonesia tambah serem lagi gitu ya, total futbol itu ya, luar biasa Tapi dari gisi memang ya, gisi ya, tapi ya enggak lah ya Cuma Indonesia ini repot, kasih susu diari, kasih telur bawa pulang Mintanya pecel saja, repot lah ya, oncom sama pecel Jadi Bapak Ibu, ini mestinya integrated Nah, dalam dunia kerja, yang dekat dengan kognitif dan psikomotorik, ini disebut hard skill Yang dekat dengan afeksi disebut soft skill Apa itu? Contoh, kalau Bapak Ibu jurusan mesin, maka teori mesin, memperbaiki mesin, itu semua pasti bisa, itu hard skill Tetapi, kemampuan kerjasama dengan teman waktu menyelesaikan, itu soft skill Penghargaan terhadap kemampuan orang, itu soft skill Komunikasi, dosen komunikasi pada mahasiswa Pertanyaan kayak begitu kok ditanyakan, itu sudah merendahkan itu ya Kalau di New Zealand, dihukum dosen itu Diesu oleh mahasiswanya Dosen ini menghina, masukkan disebutnya department, harassment department Harassment department itu pelecehan, department pelecehan Itu di Hamilton ada Jadi kalau dosen menghina mahasiswa, itu dilaporkan Dan disidang, dosen itu bisa tidak boleh mengajar Lihat kontraknya diputus Luar biasa ya Kalau di kita, apa kamu? Paper apa ini? Wah dibuang betul itu Wah, ngeri saya Diinjak kalau dulu itu ya Apa namanya, maket itu Oh, punya saudara ya Kurang ajar betul Diinjak gitu ya Kalau gambar gitu, pakai wolpen Lu sobek, itu maksudnya supaya ganti Lu sobek Jadi padahal itu Orang senior-senior saya harus dihukum Nah, itu sebenarnya soft skill Nah, Bapak Ibu Dunia kerja Itu tes pertamanya soft skill Nanti saya tunjukkan Apa, skema ya Tapi ini, oke Nah, bagaimana merumuskannya Kalau disebut kompetensi atau capaian pembelajaran Maka, misalnya Kalau kognitif Mampu menganalisis masalah kesulitan siswa Ini sengaja saya buat untuk contoh Ikib Karena saya sering berdiskusi dengan teman-teman dari ikib Jadi menganalisis obyeknya apa Tingkat kerumitan, keluasan Masalah kesulitan belajar siswa Oke, skomotoriknya membuat rencana Tentang program penanganan Afeksinya Menyajikan berdasarkan fakta dan norma Tidak boleh bohong Di kami ada mahasiswa membuat rancangan di Kalimantan Terus ditanya, bagian depan dari site Anda itu, lahan Anda itu apa? Perkantoran Terus ada yang tahu dosenya Saudara di jalan apa itu? Jalan ini Pak Betul perkantoran? Betul Pak Itu lembah Curam gini Saudara dapat dari mana? Sudah mulai diam Jadi dia bohong Maka dia langsung stop Yuk luar Tahun depan harus ikut lagi Jadi tugas akhir satu semester Hanya karena satu kata itu Dia berbohong Out Nah, itu dunia pendidikan Jadi kadang-kadang Soal efektif jadi menentukan Kalau mahasiswa nanti Membuat contoh dari tugasnya Sudah mulai pertama begitu Lama-lama kuitansi Dibohongi Terus KPK Terus digunduli Begitu ya Nah, Bapak Ibu Kalau kita lihat sekarang digabung Maka Mampu menganalisis Masalah Belajar Dan membuat rancangan Berdasarkan hasil analisis Serta mampu menyajikan sesuai fakta Jadi Kalau ini rumusannya Maka ini sudah tidak lagi Orang hanya mengerti Tidak bisa Seni Bisa Membuat ini Sekarang Jadi Kalaupun seni bisa Tidak sekedar Analisis Tetapi juga Membuat program Berdasarkan analisis Dan menyajikannya Jadi Anak-anak itu Menyajikan hasil karya seninya Bisa tidak mempertahanggungjawabkan Baru dinyatakan Dia Lulus Itu Kalau dia hanya ngomong saja Pak Seni saya nanti Bagus gitu Pak Belum mana bendanya Belum Pak Belum jadi Itu tidak lulus Suruh buat patung Cuma cerita saja Ini jurusan sastra Atau Jurusan Drama Oke Nah Mari saya tunjukkan Sebagai sebuah contoh Mungkin tidak Ini capai pembelajarannya Di sana Terus saya membuat Bahan kajian A Saya buat Namanya Modul Tadi saya Kota Tentang Fisiologi tubuh Misalnya Ini modul Bahan kajian A Kemudian Ini tingkat kemampuannya Menganalisis Dan Mengkomunikasikan Modul A Ini kata kuncinya Oke Strategi pembelajaran Yang sesuai apa Kuliah Mungkin bisa tidak Kalau Bapak Ibu Kuliah Apakah Mahasiswa Bisa diketahui Kemampuan Analisisnya Bisa tidak Tidak bisa Misalnya hari ini Saya bilang Bapak Ibu harus bisa Menganalisis Sistem instruksionalnya Sudah bisa Bisa Pak Dari mana saya tahu Kalau saya hanya kuliah saja Apalagi Mengkomunikasikan Kalau kuliah Siapa yang pintar Mengkomunikasikan Dosennya Mahasiswanya Diam Jadi Apa Kalau kemampuannya ini Saya beri tugas Saya suruh Presentasi Dari situlah Ketahuan Loh Kamu Analisisnya Kok begitu ya Teorinya Salah itu Kan gitu ya Tetapi Ini yang disebut Assessment Proses Jadi kalau Mahasiswa Presentasi Lantas dosenya Mengkritisi Ini bagus ya Tetapi datanya Perlu ditambah Analisisnya Tambah satu teori lagi Ya Karena kamu tidak Perhatikan aspek ini Oke Kalau ngomong Jangan langsung saja Terus membaca ya Tinggalkan Pembacaan Coba Sudara kuasai Nggak Materi gambar Sudara Nah gitu ya Dilatih sekalian Komunikasi Oke Lantas ini Yang disebut Assessment Proses Tetapi Diberikan tutorial Kamu coba Pelajari ini ya Oke Terus dituliskan Ada namanya rubrik Ini loh yang bagus Itu rubrik Indikator Ini loh yang bagus Jadi dosen Tidak boleh Sekedar Nyalahkan Salah Salah Cari sendiri Itu bagus Tapi mati Orang itu ya Tapi kita tunjukkan Ini loh yang bagus Kalau bapak ibu Belajar di luar negeri Tidak pernah dosen Yang ngomong You're wrong Selalu good Good But Nah itu But ini penting ya Kita mesti Oh But itu Tetapi dia bilang Begini Andai kata kamu Datanya ditambah begini Dianalisis begini Maka bisa Seperti ini Kalau anda tetap Nanti dampaknya begini Terserah anda Itu dosen Saya belajar Seorang profesor Matematik ya Cara ngajarnya Luar biasa ya Jadi penghargaan Pada yang belajar Ini tinggi Nah Kalau ini saya Membuat tutorial Lantas saya bagikan Kemudian saya bilang Oke Perbaiki ya Minggu depan Saya lihat lagi Sekarang Punya kamu ini Kalau saya nilai Cuma dapat 60 Coba perbaiki Aspek-aspek ini Minimum Kamu bisa dapat 80 Kira-kira Diperbaikin Berbaiki ya Sekarang Ini mestinya Tercapai Bapak Ibu Kalau modelnya Begini Bapak Ibu Yakin gak Tidak ada yang Tidak lulus Yakin gak Belum yakin ya Enak ngajar Pak Mari kita lihat Mari kita lihat Bapak Ibu Bapak Ibu